Sebagian sudah jelas, mengenai kasus intoleransi terhadap seorang siswi non-muslim, diminta mengenakan hijab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelaku, yang terbukti melanggar aturan, di Satuan Pendidikan. Juga sudah jelas bagi kita, bahwa ketentuan mengenai seragam sekolah, telah diatur lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45, tahun 2014, tentang, pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jengjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi, peraturan bukan sepihak dari pihak sekolah masing-masing, sekolah tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan menteri. Peraturan itu juga menegaskan bahwa, pakaian seragam sekolah ini, tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu, menjadi pakaian seragam sekolah. Sebaliknya, sekolah juga tidak boleh melarang, jika siswa mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu, berdasarkan kehendak orang tua, wali dan peserta didik yang bersangkutan. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga, telah menyatakan sikapnya, bahwa akan melakukan evaluasi, terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif. Begitu juga dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, dia sudah meminta maaf atas pemberlakuan peraturan itu. Dalam menangani dan memfasilitasi keinginan, dari Ananda JC Kelas 10 untuk berseragam sekolah, yang disebutkan dalam surat pernyataan, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran, serta bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penetapan aturan, dan tata cara berpakaian siswi, katanya. Dia juga bersedia dipecat, bila ditemukan kesalahan atas itu, di samping dia menjelaskan bahwa ada kemungkinan wakil Kepala Sekolah yang salah menginterpretasikan peraturan, yang berlaku. Intinya, dia menganggap ini sebagai satu kesalahan, dalam berkomunikasi saja. Oke lah, anggap semua selesai, semua sudah mau mengevaluasi dan dievaluasi, dan mengakui kekeliruannya. Tapi, masih ada dua hal yang mengganjal. Pertama, tadi saat diwawancara di Kompas TV, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa memang untuk non-muslim penggunakan hijab hanya anjuran bukan paksaan. Namun, untuk siswa muslim, itu adalah kewajiban. Kalau begini, tentu tetap menjadi masalah. Saat itu disampaikan sebagai kewajiban, berdasarkan peraturan menteri maka itu bertentangan. Bagi saya, seharusnya tidak ada kewajiban dan tidak ada larangan di sini. Intinya, seragam sekolah peraturannya adalah seperti yang kita kenakan bersama selama ini, perempuan menggunakan rok yang sopan dan baju kemeja yang sopan pula. Sedangkan mengenai hijab, bukan berarti saya anti orang berhijab, tapi tidak pas jika diwajibkan dalam peraturan sekolah negeri, sesuai dengan peraturan menteri. Walaupun itu dengan alasan kearifan lokal, selama peraturan menteri tidak mengatur demikian, maka tidak bisa diberlakukan demikian. Kecuali nanti ada perubahan dari peraturan menteri, baru itu bisa diterapkan. Dan saya yakin, itu akan menjadi perdebatan panjang karena akan ada rasa yang tidak pas di negeri yang beragam ini. Sebelum itu, tidak ada istilah wajib dan istilah dilarang menggunakan hijab bagi siswi sekolah negeri. Yang kedua, saya juga masih mengganjal, setelah tahu peraturan ini ternyata sudah berjalan lebih dari 15 tahun, saya langsung menarik timeline ke tahun 2005. Dan benar saja, mantan wali kota Padang, yang menjabat saat itu, Fauzi Bahar telah lebih dulu angkat bicara terkait kasus ini. Fauzi Bahar mengatakan kebijakan memakai jilbab, bagi pelajar diterapkan saat dirinya menjabat sebagai wali kota pada 2005. Kebijakan itu, dituangkan melalui peraturan wali kota Padang, dan diubah menjadi peraturan daerah perda kota Padang. Fauzi Bahar menjabat sebagai wali kota, sampai dengan tahun 2014. Sedangkan, peraturan menteri keluar pada tahun 2014. Artinya, ada peraturan yang tumpang tindih di sini, yang seharusnya tidak terjadi. Peraturan menteri lebih baru, daripada peraturan wali kota atau perda itu tadi. Tapi nyatanya, peraturan wali kota atau perda masih saja diberlakukan. Ini perlu segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan, saya kira. Mereka adalah induk dari peraturan yang ada di dunia pendidikan, sehingga peraturan lain harus mengacu kepada peraturan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalaupun akhirnya ada peraturan khusus, bagi daerah-daerah khusus, itu harus melalui persetujuan Kementerian Pendidikan dulu. Selama belum disetujui, saya kira itu tidak boleh diberlakukan. Dan saya yakin, itu akan menjadi perdebatan panjang, karena akan ada rasa yang tidak pas di negeri yang beragam ini.